Pemirsa para petani sawit yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengeluh Pasalnya saat ini harga sawit turun, meski demikian petani sawit tetap memanen buah sawit mereka Sebab jika tidak dipanen, maka lambat laun buah sawit akan membusuk Sejak diberlakukan kembali ekspor minyak goreng oleh Presiden Jokowi Dodo Namun belum membuat harga sawit di tingkat petani naik Sebab saat ini harga sawit di tingkat petani yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Masih tetap di harga Rp 800 hingga Rp 1.000 per kilonya Meski demikian, para petani sawit saat ini tetap memanen sawit mereka Hal ini seperti diungkapkan Hoiri bahwa sejak lebaran lalu harga sawit mulai turun Dimana sebelumnya sempat di harga Rp 3.200.000 Dimana yang sebelumnya sempat di harga Rp 3.200 per kilonya Namun saat ini hanya di harga Rp 800 Turunnya harga sawit tersebut tentunya membuat para petani sawit merugi Dikarenakan biaya panen dan pupuk tidak sebanding dengan harga jual hasil panen mereka Sementara apabila tidak dipanen, maka para petani akan tambah merugi Dikarenakan sawit tidak dapat membusuk dan tidak laku dijual Kalau kemarin sebelum puasa itu terakhir cuma Rp 1.000 Yang kurang dari Rp 1.000 Cuman kan sebelum itu kan 3 hari sebelumnya itu sampai Rp 1.500, Rp 1.700 Berarti turunnya sejak lebaran atau itu? Sebelum lebaran Sebelum lebaran itu? Sebelum lebaran seminggu Seminggu sebelum lebaran itu lah turun ya? Iya, turun Mungkin saat ini harganya belum tahu juga gitu Rp 1.000, Rp 1.500 Sebelum sempat berapa harganya? Sampai Rp 32, Rp 33 Karena terlambatan itu banyak yang trek lah Kalau tidak dipanen, panen tetap rusak ya? Iya, tetap rusak ya, jadi harus dipanen jual lagi ya? Panen, walaupun harga berapa? Panen, walaupun harga berapa? Hal senada juga diungkapkan Henry Meski harga sawit saat ini turun Namun ia tetap memanen sawit miliknya Dirinya berharap harga sawit dapat kembali di harga Rp 3.200 per kilonya Dengan demikian antara biaya upah, panen, dan juga pupuk Dapat sebanding dan tidak membuat petani merugi Tinggal petani? Tinggal petani mungkin ada yang pecah Rp 1.000 Pecah Rp 1.800an ya? Rp 1.800an lah Ini terjadi sejak kapan bang? Habis lebaran ya turunnya? Iya habis lebaran Sebelumnya sempat berapa di sini nih? Ada pernah sebelum lebaran seminggu tuh Rp 1.200an Sebelum-sebelumnya berapa? Ada Rp 3.000an di sini? Iya pernah Rp 3.000an Rp 3.000an ya? Rp 3.100an ada Rp 3.000an Ya namanya upah ya tetap harus manen Iya manen lah ya upah ya Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan Surya Kurniawan Surya Kurniawan Surya Kurniawan Surya Kurniawan Terima kasih.